Viral kisah Pramugari yang memilih untuk hijrah, menjalani hidup baru, ia pun merubah penampilannya. Perjalanan hijrah tentu tidak mudah, tak sedikit yang tergoda untuk kembali ke jalan lama karena lingkungan dan pertemanan. Pramugari asal Malaysia ini sudah mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi. Sudah mantap berhijrah, Pramugari tersebut memilih untuk mengubur masa lalunya. Jalan yang ditempu adalah dengan mengubur baju seksinya. Ia menceritakan pengalaman lewat TikTok. Pramugari yang akrab di Sapa Tasha tersebut memilih mengubur baju seksinya di samping rumah. Ia tak peduli meski bajunya masih bagus. Menanggapi aksi dalam video viralnya, banyak yang merasa sayang karena pilihan Tasha. Namun pemilik akun EdTashaEmpire itu tetap teguh pada pendirian. Ia enggan berkompromi pada hal-hal yang berkaitan dengan agama. Menurutnya, pakaian itu tidak layak untuk disumbangkan atau diberikan pada orang lain. Selain itu, Tasha juga tak mau membawanya ke pusat pengumpulan pakaian bekas bagi yang membutuhkan. Tasha berpendapat hal itu bisa menebar dosa. Ia pun berharap agar orang yang menonton videonya untuk tak mempermasalahkan yang dilakukannya. Kalau dijual sebagai pre-love, maka saya yang akan menanggung dosanya. Waktu masih muda, nakal tidak mendengarkan cerama agama, tulisnya dalam video viral tersebut. Video berturasi 35 detik itu memperlihatkan aksi Tasha membawa dua kotak besar. Kotak tersebut berisi koleksi baju-baju masa lalunya, di mana baju itu tak sesuai tuntunan agama. Terlihat juga dia sudah menyiapkan lubang untuk membuang bajunya. Tasha lantas memasukkan beberapa halai baju yang dianggapnya seksi. Ditinjau dari lokasinya, tampaknya Tasha mengubur semua koleksi baju seksinya di halaman atau samping rumahnya. Wanita bernama asli, Amila Natasa Aziz ini, bercerita tentang masa lalu sebelum dia hijrah. Sebelum hijrah, Tasha bekerja sebagai pramugari. Ia sudah melakoni pekerjaan itu sejak 2010. Ia ingin melindungi dirinya dari pandangan orang. Selain itu, Tasha juga ingin mengosongkan lemari. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!